Kita masukin informasi mancanegara pembersa sedikitnya 10 orang tewas dan 25 lainnya terluka ketika sebuah bus keluar dari jalan Raya Peru dan terbalik ke curang. Media lokal melaporkan bus tingkat membawa sekitar 76 penumpang ketika meninggalkan pusat kota Huanduco dalam perjalanan kelima. Media setempat melaporkan sebuah bus tingkat milik perusahaan Guadalupe dengan plat nomor BTZ 960 teralihkan perhatiannya dan jatuh ke sungai. Kru darurat bekerja untuk mengevakuasi mayat korban dari bus dan membawa sedikitnya 12 dari 25 korban yang terluka ke rumah sakit terdekat. Kepala Divisi Perlindungan Jalan Raya Kepolisian Nasional Peru, Kolonel Victor Meza mengatakan Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 2.30 pagi di kilometer 109 Sentral Highway. Bus berangkat dari Departemen Pusat Huanduco dan sedang dalam perjalanan kelima ketika jatuh dari tebing setinggi 7 meter sebelum mendarat terbalik di sungai Rimac. Menurut Stasiun Radio Programas Del Peru, bus tersebut membawa sekitar 60 penumpang termasuk 6 anak di bawah umur, tiga di antaranya terluka dengan satu dirawat di rumah sakit setempat. Dari 25 orang yang terluka, setidaknya 5 orang dalam kondisi serius. Pengemudi bus yang juga terluka dibawa ke kantor polisi setempat di distrik Sikla untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Nusantara TV melaporkan.